Langsung saja kita coba kasih udang-udang gala yang besar ini ke aligaturgar. Ini. Kalau pakai itu. Dihajar. Tinggal capit yang berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Imam Noer. Kemarin kita sudah melihat mukbang sebagai kamerator monster dengan gadas memakan banyak lili yang sudah aku siapkan. Kali ini aku sudah siapkan udang makanan yang cukup mahal. Ini ada udang kecil yang sudah bersih kita kupas. Harganya Rp90.000 per kilo. Dan udang yang besar nih tentu. Udang gala harga Rp150.000 per kilo. Yang ini aku biarkan utuh karena nanti kita bakal langsung kasih makan ke ikan aligaturgar yang ada di situ. Namun sebelum kita coba kasih makan sebuah ikan predator monster ini pakai udang makanan yang mahal. Karena besok itu idul adah aku mau ucapin. Minel Aydin Wolpaisin mohon maaf lahir dan batin dan selamat hari raya idul aduh hayah. Yah, yah, yah. Kalau masih pagi seperti ini. Semua ikan predator monster itu terlihat dengan jelas. Ini arwana nih sahabat. Kira-kira mau gak mereka makan udang ini? Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita coba kasih makan semua ikan predator monster di sekat tengah ini pakai udang nih sahabat. Mulai dari leopard catfish. Oh ternyata gak secepet lili nih. Jadi ketika makan udang tuh kayak gitu tuh reaksinya. Antara mau antara enggak tuh. Wih. Mulutnya kelihatan jelas kan Bon? Iya Bang. Wih. Wih. Acah. 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 Kita lanjut ke pacu dulu. Ini dari tadi nih sih pacu. Kayaknya mau bener makan ini. Makan udang ini. Tuh. Kalau pacu mah apa aja tuh? Tuh. Yang tersisa cuma kepalanya doang. Langsung abis. Hahaha. Iya, iya. Ini RTC nih sahabat. RTC kira-kira mau gak? RTC kayak ngejauh gitu ya. Tuh. Tuh. Oh. Apa tuh Bang? Mereka berebutan berdua. Langsung. Ini RTC nih. Tuh. Beneran sahabat. Antara mawat, antara enggak nih. Tuh. Kita kasih yang bener-bener inilah. Tuh. Tuh. Tapi dia makan beneran sopan. Dikit dimakan langsung telet. Biasanya. Gak seperti kayak lili kemarin ya. Sudah tiga ikan yang kita kasih. Sekarang kita coba kasih ke arwana nih sahabat. Yang ngejar malah sih pacu terus. Nah, ini ada Oscar. Mau gak nih Oscar? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kali ini beneran arwana nih sahabat. Aku lemper aja coba. Wow. Wow. Iya. Dilepasin ternyata. Dan si pacu. Udah tiga udang. Kayak dia makan tuh. 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 Sedot. 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 Abis. Ini membuktikan. Gak membuktikan apa-apa sih. Bisa jadi udangnya memang udang gak pres. Biasanya arwana mau juga makan udang. Tapi ini udah dapet tadi di mulutnya. Dilepehin. Dilepehin lagi. Asem. Ada Oscar disana tuh sahabat. Kita coba lempar. Mau gak dia makan udang. Iya. Bahkan RTC pun gak mau. Eh. Mau. Ternyata RTC ya. Kedulu nama RTC. Lucu. Asem. Karena udang kecil banyak yang gak mau. Kita coba pake udang galanya nih. Oh. Ada yang mau gak nih? Uh. Uh. Langsung digigit oleh pacu. Bagian ekor udang galah. Arwana. Apakah mau? Dengan udang yang seperti ini? Arwana cuek nih sahabat. Tuh. Leo. Leo. Leo Pat Catfish justru malah berlari. Berarti disini ikan pemberanti dan tangguh. Itu cuma ikan pacu yang mau makan apapun tuh. 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 Digigit tapi gak kegigit. Lucu. Asem. Kita coba yang sudah aku kelupasin tadi. Saksa tinggal kepalanya. Kita coba juga. Pacu mulai mendekat dan. Uh. Dia mengambil selah. Untuk bisa dia makan tuh sahabat. Entah daging apanya yang diambil. Entah bagian mananya. Tuh. Tuh. Yang bisa masuk ke mulut dia. Dia langsung hajar. Ngeri banget nih emang. Berarti ikannya paling maju tak gentar. Pacu. Kayaknya itu penutupan di kolam sekatengah ini. Setelah berhasil banyak udang yang dimakan. Walaupun hanya dengan tiga ikan. Langsung saja kita coba. Kasih udang-udang gala yang besar ini. Ke. Aligator gar. Kita pancing dulu aligator garnya. Biar kesini nih sahabat. Uh. Kalau aligator gar ini pemakan segalanya nih. Nah. Ini udah muncul. Nungguin garnya. Kita coba langsung kasih. Udang gala yang berukuran besar nih. Dihajar. Uh. Tuh. 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 Langsung putus. Bagian kulitnya sempat dihajar oleh gar tadi. Tapi belum dapet seutunya oleh aligator. Kita coba lagi nih sahabat. Tuh. 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 Berhasil memutuskan bagian tengah dari udang gala ini. Makan mewah nih aligator gar kali ini. Tuh. Ini kita coba lagi nih. Tuh. 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 Dikit doang berhasil yang diambil. Tapi belum berhasil untuk mengambil semuanya nih sahabat. Nih. Makan gar. Belum dapet. Which. Which. Tuh. Dapet nih sahabat. Tuh. Uh. Gak berhasil ditarik. Tinggal sisa tiga perempatnya lagi lah ini. Baru bagian dekornya aja yang diajar. Ini nih sahabat. Tuh. Tuh. Dapet. Dapet. Wah. Yang tersisa tinggal capit yang berisi dagingnya nih. Dia nyisain aku untuk lauk kali ya. Untuk daging ini. Itu tuh. Satunya lagi tuh. Tuh. Nih. Masih belum habis. Tapi sudah lumayan banyak yang dia habiskan. Udah tinggal setengah doang tuh. Rebut-rebutan lagi sama gar satunya. Ketika aku kasih yang baru. Yang satu ini gak mau nih yang satunya. Mau ngerebut dari aligator gar itu doang. Tuh. Udah sekitar setengah jam aku tungguin. Dan aku pancing-pancing pake udang yang ini. Mereka gak fokus lagi kesini. Justru malah mereka berebut udang. Udang gala besar yang berhasil didapatkan tadi. Ya kayaknya gak mau lagi nih. Sigarnya udah cukup. Satu udang. Untuk mereka berdua. Rebut-rebutan kayak gitu. Karena masih ada udang yang tersisa. Kita akan coba ke angkringan ikan. Kita kasih makan langsung ke gara atau red bar itu kesitu. Langsung aja kita coba. Kasih makan red bar itu. Pake udang gala ini. Ya sekarang kita sudah sampai di tempat angkringan ikan. Dan sudah di depan gara nih sahabat. Nih ngapain pin? Nanti ya. Nanti kita goreng dulu. Ini adalah udang gala yang sudah berhasil kita kupas tadi. Langsung aja kita coba kasih makan kemaru disini nih. Karena tadi yang cuma berhasil makan itu cuma beberapa ikan. Kalau gara aku yakin dia mau semua nih udang ini. Kita langsung aja coba kasih makan red bar itu. Pake udang yang sudah kita potongin nih. Tuh. Tuh. Langsung seperti biasa ekornya naik. Ngeri banget tuh si gara nya tuh. Kayaknya dia masih mau nih. Kita coba lagi. Harap si maru red bar itu atau gara ini makin merah dengan makannya udang gala yang sudah aku kupas ini nih sahabat. Kita coba ke Toman Santik juga. Biar dia juga makin orang ke depannya. Kita suruh dia naik. Lompat. Tuh. Eh gak kena. Tuh. Langsung selesai dimakan oleh guru. Justru malah yang lebih ganas adalah ikan yang ada di tempat angkringan ikan ini. Kebanding ikan yang ada di kolam. Ya Depp. Sekalian lah. Kalau Depp langsung mau nih yakin lah tuh. 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 Udah. Kelar. Kita coba ke gabus kunasi makan langsung. Langsung dihajar plus lumutnya. Ya kira-kira seperti itu ketika semua ikan predator monster kita kasih makan pakai udang. Ternyata malah banyak yang gak mau makan. Dan yang lebih ganas justru malah di tempat angkringan ikan. Pakan yang aku kasih. Pakan yang cukup mahal. Pakan yang cukup mewah. Untuk kita kasih ke semua ikan predator monster. Ternyata malah banyak yang gak mau. Ya. Kayaknya memang kita balik ke Lily aja lah untuk kasih makannya. Dadah.